Intro Sebanyak 90 atlet bersama dengan pelatih, ofisial, dan asisten pelatih sebanyak 45 orang dari 29 cabang olahraga perwakilan Kota Tangerang dilepas secara resmi penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin bersama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suarman menuju pekan olahraga nasional PON 21 AC Sumatera Utara 2024 Sebagai bentuk dukungan, Pemko Tangerang juga memberikan uang saku kepada seluruh atlet yang akan bertanding Di kesempatan yang sama, Nurdin juga memberikan penghargaan khusus kepada Raja Salsabila atlet penjat tebing asal Kota Tangerang yang berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024 Ini yang pertama sekali kita melakukan pelepasan atlet Banten untuk PON 21 di AC Sumut yang berasal dari Kota Tangerang Jadi untuk kontinium Banten tahun 2024 ini ada 90 orang atletnya dari Kota Tangerang Ini adalah bagian dari prestasi yang berkirai oleh atlet-atlet Kota Tangerang berkat usaha kita membangun ekosistem keolahragaan dan kolekansi di Kota Tangerang Sebenarnya dari penjagaan penyanyi, penyanyi latihan, penyanyi latihan, penyanyi latihan, kemudian kadorisasi atlet sampai dengan kebijakan yang berkirak pada pengembangan Ya tentu ya sebagai bagian dari upaya pembinaan dan memberikan motivasi kepada para afi untuk terus berkirai Kota Tangerang selalu menyiapkan pengajar penyanyi latihan dan mungkin juga nanti ada tambahan-tambahan Indonesia yang diberikan Dan untuk kita tahu, seperti yang saya sempatkan tadi, Kota Tangerang atletnya yang terbanyak Ya tentu target kita semuanya bisa dapat emas ya Dengan prestasi alaman yang ada Dan kemudahan atlet-atlet Kota Tangerang di dalam konten yang Banten bisa dapat emas semuanya Perlu diketahui bahwa konten ini mewakili provinsi Banten, bukan mewakili kota kabupaten Memang bonus yang dipersiapkan adalah dari provinsi Banten Layaknya seperti port prof, itu kota kabupaten yang mempersiapkan Ya semacam ini Jadi kalau ini eventnya adalah event PON Mewakilinya adalah provinsi Banten Namun demikian, apa yang didengar tadi disampaikan Pak Wali Kota Kota Tangerang siap mensupport, memberikan reward bagi atlet-atlet kia yang pulang membawa medali emas Yang tertinggi emas Ya ini kita sungguh-sungguh bukti konkret bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kepada atlet-atlet berprestasi Yang hari ini mengikuti PON Tentu seleksi dari port prof itu, maka banyak sekali Walaupun memang ada banyak cabur yang harusnya dapat emasnya 12, tapi yang diberangkatkan 4 Kota-atlet mungkin keterbatasan dari provinsi tentang anggaran Namun demikian, saya melihat ini sudah kenaikan yang sudah luar biasa hampir 2 kali lipat Atlet dari tahun sebelumnya hari ini berangkat 90 atlet, 31 pelatih dan asian pelatih ditambah 14 ofisial rekor yang luar biasa Moga-moga seperti apa yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota memberikan yang terbaik Menampilkan performa yang terbaik sehingga medali yang diperoleh cukup banyak Hari ini kami juga ada acara pelepasan Mertanya kalau pelepasan yang diharapkan oleh atlet, ada sesuatu yang akan kita buka Tahun ini ada 121 pelatih dan ofisial Tambah 14 ofisial Atletnya 91 pelatih dan asian pelatih 30 dan 14 Nah ya kemarin kita bagaimana caranya Walaupun kita anggaran terbatas, tapi kita terus terangannya kepada atlet Bahwa memang kemampuan kita seperti ini Tapi tidak mengurangi semangat para atlet untuk mengadakan kejuaraan Pelepasan ini menandai dimulainya perjuangan para atlet Kota Tangerang di PON ke-21 2024 Dimana mereka diharapkan dapat membawa pulang medali dan mengharumkan nama Provinsi Banten serta Kota Tangerang